Halo guys, selamat datang di Gira Ritan Channel Xtiny! Jumpa lagi bersama duo ODGZ, orang dengan great jokes, dan juga orang yang terviral, terpopulnya, luar reviewer, terviral, terpopulnya, ter... dan juga... Sorry, lupa urutannya. Kenapa jadi ada filter loop di sini, anjir? Jumpa lagi bersama duo reviewer, terviral, terpopulnya, Buchantan enak, terpacak, terpacak, terpacak. Terp projected, terpiano! Terpiano, terpiano! Teradu panco! Terwl посто! Terkr junkie! Terpusing, terpusing! Tergini apa?! A. B ya,Butlu Não, Adi Cil. Ada apa? Di cinemaaaaa. Ada apa aja di cinema, fi? Ada loh.. Ada.. Mission Impossible and the Blood of Fire Masih sama ya kayak kemarin cuma hari ini kedatangan film-film seperti Kejar Mimpi Gaspol Filmnya Astrid Wallace Kayaknya ini seru ya lu Dan juga ini yang baru nih ada Mission Impossible, Death Reckoning Wah ini bagus banget cok Gila cok Tom Cruise ya? Tom Cruise pertama ini Maksudnya Tom Cruise pertama? Dirinya yang pertama Tom Cruise Sebelumnya itu juga Sebelumnya belum ada Tom Cruise Bukan maksudnya Tom Cruise pribadinya Dia yang pertama Gimana sih Tom Cruise pribadinya Dalam? Dalam hidupnya, dia yang pertama Tom Cruise pribadinya Dia yang pertama Dalam hidupnya Dia Sebelum Tom Cruise Belum ada Tom Cruise Dia yang pribadinya pertama dia pertama di dunia dia Tom Cruise pertama di dunia setelah ini, belum tau ada Tom Cruise atau engga tapi sejauh ini dia paling Tom Cruise si paling Tom Cruise pertama di dunia pertama di dunia tapi ini bagus banget ya filmnya guys jadi ini tuh ntar dia gue bahas tentang misi yang impossible ntar gue tentang misi yang impossible bener dong bener orang di trailer aja gue liat dia yang ini kan eh tapi Tom Cruise tuh keren banget loh gue lu harus liat penonton aja ga mau liat anjir KS lagi makan dia ga selera tuh di belakang kamera anjir kok gede ya Jigong ya? lu kalo Jigong segede itu ga? Jigong gua ga kering at the first place anjir Jigong gua basah emang lu lu tuh udah mengendap dari semalem itu berarti anjir ada beberapa bantuan CGI tapi mostly hampir semuanya 70% lah adegan-adegan berbahaya dia lakukan sendiri dia datang ke lokasi setting sendiri ada satu adegan yang paling berbahaya di film itu apa? itu adalah ketika dia pulang syuting Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise apaan anjir? Tom Cruise makan seblak jeletot bahaya jadi misinya ini bahaya buat lambung gitu iya misinya dia harus ke kota ini Cilegon disitu dia harus menyelidiki sepasang suami istri yang? yang jualan seblak jeletot boraks nah jadi dia harus cobain di setiap titik di basonya boraksnya itu udah dibasonya di mangkoknya di mangkoknya mangkoknya mengandung boraks mangkoknya mengandung boraks mangkok kan melamin gitu loh maksudnya terbuat dari boraks ini mangkok mangkoknya terbuat dari boraks terbuat dari borak yang dibekukan jadi mangkok enggak dibekukan disusun disusun oh itu lah makanya baru tau bahwa boraks bisa disusun makanya kenapa dia impossible itu impossible nya disitu itu disitu karena menyusun boraks ya jadi disitulah terjadi Tom Cruise memakan boraks kalau kamu ingin nonton silahkan langsung ke antariksa pantun disitu lah termasuki pantun termasuki pantun disitu dulu termasuki pantun oke aku akan membahas sebuah film yang jam tayangnya tinggal satu di bioskop film yang digadang-gadang film ter buruk di kalau digadang-gadang kan digadang-gadang itu yang ter bagus gitu loh yang terkeren yang ter spektakuler itu kok yang terburuk digadang-gadang apalagi kalau bukan tarik kematian ini infonya juga sangat minim nih ya ga ada di situs ini cu oke sinopsisnya eh sinopsisnya juga ga kinara atau kok lu muncul sinopsisnya film ini bergenre horror thriller nih baca deh horror thriller cuy genre nya ternyata cuy gua kira horror komedi anjing ga gua kira horror confusing genre nya ternyata horror gua kira horror disaster horror disaster film ini berdurasi 1 jam 47 menit anjing anjing banget padahal filmnya tuh kayak even film ini tuh ga pantes durasinya 10 menit aja tuh ga pantes ya kayak 1 jam 47 menit anjing disuter dari oleh Bram Ferrino yang tidak ada fotonya di di google ditulis juga oleh Bram Ferrino dan dibintangnya oleh Clarice Cuti Lili Suganda Lili Suganda Leon Dozan Dewi Amanda Matt Williams si guru bahasa Inggris si guru bahasa Inggris yang yang cuman muncul 7 menit 7 menit doang dan nyuruh orang dan mengusir murudnya keluar di Fasa Putri di Fasa Putri dan juga turut memeriahkan diperiahkan oleh warga lokal bangkabel hitung dan juga saksikan penampilan spesial dari Tengkorak Putih Kamen Rider dan juga ada juga penampilan dari Tanjiro Tanjiro dan juga Nezuko dan juga Inosuke Inosuke beserta seluruh kerabat babi dan juga seluruh pilar-pilar dari Ashira Ashira film ini baca cerita tentang Kinara a class x high waduh waduh kong bahasa Inggris nah ini sinopsisnya yang bikin tuh yang guru bahasa Inggrisnya yang bikin si Matt Williams si Matt Williams yang bikin kayaknya udah gue terjemahkan aja ya Kinara kelas 10 tinggi sekolah murid mimpi menjadi terampil penari seperti suka penari terampil kan gitu loh bukan suka ibunya seperti ibunya like her mother like her mother bukan suka suka ibunya like her mother like apa suka her mother ibu like her mother suka dia ibu suka-suka ibu betul juga ya like like mother like like mother ya jadi seorang penari seorang Kinara ini anak kelas 10 dia tuh mimpi untuk menjadi penari seperti ibunya sementara itu ibunya dia punya penyakit delusional karena suaminya oh ternyata pernah kita delusional anji gak eh cowok ternyata penyakitnya delusional delusional karena ibunya yang sudah karena suaminya sudah meninggal dia karena suaminya sudah di kiri left left apa apa dia tidak men-support pilihan Kinara untuk menjadi penari karena menurut dia Kinara akan lebih menghasilkan duit banyak kalau jadi lonker astagfirullahaladzim jadi kadang dia itu suka mengejek gitu ya pilihan Kinara gitu suka kayak anak setan tak usah setan gitu kata ibunya jadi dan juga ternyata Kinara ini dibully di sekolah tetapi ada suatu kejadian aneh terjadi ketika dia ditutur ke sebuah pulau dia belajar kalau ternyata karian kuno terlarang karena mematikan jadi dia belajar tarian kuno terlarang mematikan iya disitulah dia judulnya sekembalinya dia dari pulau itu dia menjadi penari yang good tetapi sebenarnya itu beresiko ke nyawa teman-temannya dan orang yang dicintai sungguh sebuah sungguh sinorsis yang tidak sesuai judul film ya iya oke btw filmnya sedang tidak tayang di bioskop tayang tayang hari ini masih tayang ketika video ini tayang sudah nggak tayang oh iya iya kok lu doain sih amin lah malah di amin jangan dong kalau kayak gini-gini justru penonton AADC harus merasakan sendiri kita tidak karena nggak bakal nemuin dimana-mana lagi betul kita harus kita memang jatuhnya fenomena ini iya kita harus mempromokan film-film seperti ini biar penonton AADC ikut merasakan seperti kita bakal kemarin gue menyembar menyayembarakan challenge hadiahnya 500 ribu iya buat siapapun yang bisa jelaskan ke gue detail cerita ini sampai gue ngerti iya kalau kayak gitu kan berarti orang harus nonton kan betul makanya jadi kalau kalian yang mau nonton silahkan kalian keluar dulu ya anjing-anjing setan ngenteng petil putih-putih 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 warna coklat terus keluar air susu anjing yang itu disensor hasari shock ya Allah taruh disensor ya bang hehehe anjing kagak ada apa-apa di meja karpet yang jadi ini sialan oke jadi tapi setelah kalian nonton kalian nonton ini film sampai habis ya karena bulan ini kayaknya pilihnya cuma dua yang jelek gini please please karena kalau nggak nanti aku harus bikin konten-konten lain kayak pelet kayak karim buat nutupin ya buat nutupin biasanya adanya tuh cukup kalau filmnya lagi jelek semua hehehehehe oke overall film ini ya jadi kayak gue nggak mau bahas cerita apa? ya lanjut ngomong keciuman jadi gue ngomong suatu cerita ya Pia karena jujur gue nggak ngerti ceritanya kalau gue ngerti gue nggak bakal ngadain sayembara ya udah kita mulai dulu sebenernya simpelnya ini adalah Sikinara sama temen-temennya ini lagi main hantu-hantuan aja lagi main film-filman lagi main film-filman hantu-hantuan iya gitu kalau aku sih bilangnya film ini adalah film yang dibuat dari PH yang kelebihan budget 500 ribu nah bingung tuh 500 ribu buat apa ini ya? kenapa 500 ribu? karena udah udah ditulis di laporan kan? sewa kapal aja buat rame-rame itu yang buat nyebrang pulau nggak 500 ribu 200 ribu udah itu kan itu di daerah pasti lebih segitulah oh iya iya nah duit 500 ribu itu cuma buat sewa kapal itu doang kamera boro-boro ini kayaknya pake kamera sutradara lah ini kayaknya ya audio audio pake hape mito ini pake hape mito ini jadi di belakang kamera tuh sambil disorot sambil begini ya iya ada audio mainnya ngedit ngedit di warnet ngeditnya pindah-pindah kadang di warnet kadang di capcut iya ini efeknya juga efek-efek kanva nih template-template capcut sama kanva eh nggak ngedit poster ngedit poster kanva ngedit poster kanva yang bukan yang premium lagi yang free yang free iya kan? aktris Clarice Cuti mungkin ini temennya mamanya ya temennya mamanya kayak temen baik gitu tapi dia katanya selebgram ya selebgram Leon Dozan mungkin dijanjiin exposure betul iya kan? dijanjiin CV exposure iya mau main di film ini yang lain-lain itu warga-warga lokal itu yang mukanya kayak bintur maksudnya yang ngambek yang ngambek gue nggak berani ngomongin yang ngambek yang itu ntar dulu terlalu dini untuk ngomongin itu bro nggak seru nanti iya maksudnya kayak ya orang-orang itu ya dibayarnya pake ini ya pake apa sabana itu pake sabana pahabawa astagfirullahaladzim karna kalo dada agak mahal dikit tuh iya sih jadi kayak ini kayaknya sisa-sisa budget 500 ribu bingung ya mau dibuat apa terus kayak ini masih ada tapi udah ditulis di laporan yaudahlah kita buat film aja gitu oke jadi menurut gue di semua film itu pasti ada hal yang bisa di operasiasi lah kayak nggak gue belum nemu ya film yang jelek banget sampe nggak bisa di operasiasi selain ini gitu selain film ini gua nggak tau lagi sih ada apakah ada film ya yang nggak bisa di apresiasi ya selain film ini nggak film ini pun ada sih yang bisa di apresiasi apa yang lu bisa apresiasi di film ini yang apresiasi adalah kepediaan sutradara itu iya satu kepedia sutradara yang kedua budaya lah tarinya masih oke kayak mungkin dia ada ingin memperkenalkan tarian khas yang pulau apa wari ya pulau wari ya nah itu kan diceritain dia kan dateng kesitu buat study tour mengenal tarian pulau wari nah disitu gue cukup mengapresiasi lah karena gue juga nggak tau jadi kayak oh jadi kayak gitu ada tarian lagi bagi gue ada satu keras ngomong salah tarian berasa kayak mereka ini juga latihan meskipun simple ya tapi berasa berasa mereka berlatih nari itu sebelumnya meskipun simple-simple aja gitu kayak kayaknya mungkin latihannya seminggu sekali gitu tapi ada berasa mereka tuh beneran latihan nari 5x nya tuh nggak ngasal nggak ngasal you break my thought cuma orang tau orang gila ada satu juga scene scene jump scare yang menurut gue cukup serem cukup ya nggak yang serem banget tapi cukup serem itu yang ketika di mobil yang orang pacaran itu tiba-tiba kameranya dari sini terus muncul setannya dari belakang kursi gini iya menurut gue itu cukup serem karena lightingnya tuh dapet gitu ternyatannya cuma mukanya gini doang dengan mata putih yang pucat gitu itu menurut gue cukup serem sih malah setan utamanya menurut gue nggak serem yang cuman modal softlane sama kuku panjang doang si penari itu ya iya menurut gue gak serem dia malah lebih serem yang yang bungkuk gitu ya yang bungkuk si nyai yang manusia itu ya yang ngajarin nari ya terus juga yang gue update saya prestasi adalah mereka syuting di pulau itu si pulau itu menurut gue cukup bagus ya cukup bagus cukup bagus cuman sayang pengambilan gambarnya sama gradingnya woi gradingnya tuh kayak film-film ini coy film-film LSM yang lagi ngomongin bahaya polusi tau gak sih kayak film-film yang kalo gak film-film iklan panas dalem yang kayak pas lagi ada yang panas dalem aduh panas terus warnanya kuning banget gitu kan kayak gitu co terus tiba-tiba pas minum pas minum misalnya minum minumannya gitu langsung jadi biru tuh kayak gitu kuningnya kayak gitu anjing gitu tapi sebenernya gue liat trailernya di youtube kan gue nonton dulu sebelum nonton filmnya di bioskop sebenernya trailernya di youtube tuh cukup terang loh gambarnya dan cukup bagus gue gak tau ya ini pengaruh layar di bioskopnya atau pengaruh iya sampe filter atau ngomong-ngomong soal itu gue kira tadinya kayak cuman di bioskop kita kan bioskop kita ya tau loh bioskop-bioskop yang yang hampir runtuh itu kan iya bioskop yang kayaknya kalo kalo disitu ada kebakaran itu cuman gak ada korban jiwa itu iya cuma ada kerugian material doang iya pol-molnya itu kan ada banyak manekin yang tukang-tukang dagang-tukang dagang baju ya iya salah satunya salah satu manekin popo tuh iya popo salah satunya iya gak manekinnya aja sampe bingung nih baju gue gak diganti-ganti iya dari dulu saking lama aja iya dari pertama kali mulai dibuka iya gitu jadi kayak gue gak tau apakah karena emang video eh karena bioskopnya ya yang layarnya jelek tapi kemarin gue ketemu si Nekrit di premiernya Mission Impossible gue bicara bang udah nonton tarik kematian belum? udah di bioskopnya Bang Ranga ini gak suaranya kayak gini gak? warnanya kayak gini gak? terus kata Bang Ranga iya emang kayak gitu berarti emang kayak gitu oh berarti emang kayak gitu bukan bioskopnya tapi kok beda ya sama di Youtube di trailer Youtube sebenernya gak terlalu buruk loh gambarnya entah gradingannya nanti gue berapa settingan kamera dia cukup layarnya digital gak bisa di bioskop oh iya mungkin itu proyektornya gak cocok berarti iya balik lagi ya gak bisa ini sutradaranya menurut gue udah bagus bagus oh iya layar bioskopnya yang salah layar bioskopnya yang salah sama kita terlalu ekspetasi terlalu tinggi sih iya iya itu si tukang bioskopnya yang pengerja layar proyektornya kebanyakan catch pass itu di ruang operator yang kita masuk ya itu set set pulau nya itu menurut gue cukup oke lah lama lama nelfon lagi syuting tante lagi syuting lagi syuting ih sering banget tau emak gue juga kenapa ya emak emak sering banget nelpon tapi dia aja lagi ngobrol sama siapa gitu kepencet gitu anjir kepencet eh emak gue juga sering lagi syuting sayang oh iya iya sorry sorry tidak mama mau minta tolong ambil uang sopi mau belanja baru iya oh sopi iya 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 percuma orang tapi ga masuk sini iya iya set sekolah juga set sekolah juga set sekolah juga berasanya itu sekolah-sekolah elit eh belanda-belanda gitu ya memang iya bangunan-bangunannya bangunan-bangunan kayak itu beneran sekolah gitu beneran kayak mereka sewa sekolah gitu walaupun gue juga sempet bingung anjir ini kok sekolah pelajarannya nari doang gitu pelajaran bahasa inggrisnya kayak cuman selingan doang gitu loh tau ga kenapa seperti itu apa? ini sekolah bukan sama sekolah ini sekolah berbeda dari sekolah lainnya pi memang sekolah apa ini? sekolah sekolah apa yang beda dari sekolah lainnya? sekolah apa? sekolah spesial sekolah spesial jadi set sekolahnya juga menurut gue bagus sih apalagi yang besok kita persiasi ya hmm piala gimana piala? pialanya sih pialanya cukup meyakinkan kayak kita bisa believe bahwa sekolah itu emang berkali-kali juara kompetisi tari karena itu beneran sekolah karena itu beneran sekolah dan itu piala beneran makanya makanya itu ga di zoom aja itu ternyata pas di zoom lomba puisi lomba puisi pas di zoom set lomba mengarang pagar mengarang pagar? kok bisa pagar mengarang pagar tuh gimana? kok mengarang gue ah ini menganyam lebih ga jelas lagi menganyam kayaknya udah ga deh kalo gitu kita masuk ke jalan tarita film tari kematian ceritanya kayak siapapun yang melihat tari kematian ini akan mati kita melihat tarian itu dan beneran rasanya tuh kayak pengen mati gitu ya kayak sumpah gue kayaknya jarang gue ngerasa segelisah itu seenggah betah itu di bioskop pas nonton gini sejelek-jeleknya film anak titipan setan the demit apalagi ya traspi kosong tetapi nih traspi kosong sama the demit itu the demit itu ada oki ya lucu traspi kosong itu tolol saking tololnya jadi lucu gitu iya gue baru nemu film yang tiap scene anak titipan setan ada gisel cuci mata lah ada gisel cuci mata tiap scene ya tiap scene tiap ganti adegan ada celah untuk di roasting ada celah yang bikin kita gelisah ini doang nih film yang tiap adegan lu liat setan-setan gue puan jempol co puan jempol anjing oke film ini dibuka dengan adegan penari bongkok dan diambil shotnya nari juga jalan anjing dia penari penari bongkok gitu kan dia penari kan iya memang penari sih dia tuh penari tapi dia jalannya bongkok begini bongkok bongkok banget ya bongkok banget 90 derajat anjir seolah-olah kita tuh mau diberi kesan dia itu nenek-nenek nenek-nenek bongkok pas di shot dari depan set wah bukan nenek-nenek anjing masih muda masih muda ternyata dia berjalan menuju ke karang ke batu karang yang di pinggir menghadap ke laut habis bongkok begini bongkoknya tuh bener-bener 90 derajat udah bukan begini ya udah bukan begini begini cowok udah begini cowok iya tau gak sih kayak lampu tidur itu lampu baca ya udah berdiri di karang terus dia berdiri begini kok bisa berdiri kok bisa berdiri ternyata bisa berdiri tegak dia bisa berdiri tegak dia bisa berdiri tegak dan sepanjang film ternyata kan dia dibunuh dia jadi dia itu adalah setannya dia dibunuh dia jadi setan setan penari sepanjang film ini sampai habis setannya pun gak bungkuk setannya pun berdiri berdiri itu aneh banget sih apa tuh maksudnya maksudnya pas udah naik ke karang dia berdiri lah tadi lu berjalan bungkuk untuk apa coy bungkuk apa gitu masih kesurupan mungkin kesurupan dulu pas masuk frame gini kamu esing kesurupan dulu ke atas teradaranya nanti udah naik batu karang kamu sadar gitu and one two three realize sadar terus tiba-tiba dari arah hutan jadi kan ini di hutan dari arah hutan ada sekelompok orang-orang desa mengejar dia gitu set mengejar dia terus satu orang ini pemimpinnya pemimpinnya lah kira-kira berjalan menuju dia terus mulai dia berdialog sumpah dia berdialognya seperti ini adinda sumpah suaranya dibas-basin anjir cringe banget dah anjir lu tau gak sih lu pernah naik pesawat nah di pesawat itu kan biasanya tuh kalo misalnya sebelum take off itu ada pilot tuh ngomong iya kayak gitu kayak gitu audionya kayak gitu kayak micnya tuh dikunyah anjing iya betul kayak micnya tuh dikunyah sama pemerannya gitu kayaknya ini mic kunyah pertama di dunia mic kunyah pertama di dunia ya masalahnya beneran ya udanya yang pertama udanya pake bahasa daerah udanya audionya sember back soundnya kepanjangan gak dikasih subtitle iya gak dikasih gitu itu lu pernah gak sih denger temen lu yang suaranya cempreng terus sok-sok dibas-basin nah kayak gitu nah masalahnya karena ini karena ini masalahnya tuh di audio udanya masalahnya di audio dan semua ceritanya ini itu dituturkan lewat dialog apapun plot twist-plot twist itu dituturkan lewat dialog tapi ini mereka gak tau diri gitu gak tau diri kalo audionya itu jelek jadinya apa? efeknya apa? efeknya kita tuh gak tau ceritanya ini apa kita gak tau ceritanya ini apa? karena karena ketiap mereka ngomong tuh audionya pecah cowo jadi kayak kirana gak kedengeran iya padahal disitu tuh seharusnya itu adalah momen si ibunya ini ngasih tau plot twistnya momen disitu terjadi tapi informasi iya tentang film ini gak ada yang nyampe karena dialognya kayak sember gitu suaranya cok gitu itu permasalah utama dari film ini terus ada juga back soundnya juga sampe pecah back sound-back sound jump screen iya back sound-back sound juga pecah ya jump screen kalo itu hampir persis kayak tumbal darah tuh pecah tuh back soundnya tuh tumbal darah tuh yang paling gue inget ada dia lagi di kelas belum ada apa-apa baru disorot kirana nya doang jay kata gue gue nyari-nyari ini ada apa ini ada apa gak ada apa-apa kirana lagi belajar terus tiba-tiba jering nah gue kira oh udah gak ada apa-apa emang salah kali ya ini editornya maksudnya gak sengaja ke copy paste gitu jadi dua gitu abis itu scene selanjutnya pulpen jatoh jering pulpen jatoh pulpen jatoh ga jumpscare bro ketarik ketarik kalo gak pas di render itu ada error gitu jadi kayak ke copy gitu ya enggak itu apa gue gak ngerti gue cari-cari loh kayak apa nih apakah si kirana matanya berubah jadi putih apakah si kirana tumbuh kuku enggak kirana lagi begini duduk begini jreng apa apa terus ada pulpen jatoh eh pen sil apa pulpen gitu jatoh jreng jreng yang tadinya itu adalah hal wajar kalo gak dikasih back sound pas dikasih back sound penonton jadi nyari-nyari apa kejadian goibnya gitu terus lama-lama ya pulpennya tuh jreng ini jreng terus muncul antu jreng terus tiba-tiba jreng 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 muncul dewa bujana kita balik lagi ke scene awal yang pemuda-pemuda desa tadi itu disuruh nunggu di belakang si cowok ini maju kan ke arah karang itu si cewek itu ngomong-ngomong ga jelas ngomong apa tiba-tiba cewek itu ditusuk jreng iya ditusuk pake keris ditusuk pake keris mati ceweknya si cowok bunuh diri jreng mati terus kamera zoom out pake drone zet anjay zoom out terus langsung yang pertama langsung masuk bumper film nah gak dijelasin tuh orang-orang yang tadi banyak-banyak itu yang disuruh nunggu apakah dia membersihkan mayat itu kita gak jelas juga atau mereka itu adalah tim survei iya tim survei kayak gak dijelasin apakah mereka ternyata di belakang kamera lagi mabar kita gak tau juga kita penasaran loh itu orang-orang yang disuruh nunggu tadi tuh abis itu ngapain nih dua orang mati pasalnya ketika itu mati ditusuk sampe digini gak ada satu orang pun yang kayak panik woi woi nyariin gitu ya gak ada yang nyariin anjir gak ada gitu udah tiba-tiba kamera mana kerisnya tumpul lagi itu keris tertumpul yang pernah gue liat anjir gak mungkin banget bisa bikin nusuk orang anjir karena itu keris ini coy keris keris pull keris tumpul keris pull iya males banget anjing udah mau udah mau terkejut gue udah mau terkejut loh tiba-tiba keris pull bangset terus ya guys kameranya tuh langsung kayak drone set drone nya ke arah laut lautnya itu dipause co dipause bener-bener kayak udah habis talk video kayak videonya tuh gak cukup dipause terus muncul tulisan tarik kematian tapi oh maksudnya mau kayak ini mau kayak apa namanya evil death evil death kan juga gitu tapi ini bener-bener kita kasih contohnya sama S ya kita kasih contohnya gini gini-gini deh terus langsung muncul bumper adc nah kayak gitu co aneh banget anjing tiba-tiba habis itu langsung gelap gelap masuk nama-nama toko satu-satu tek 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 itu di awal itu kalo di film Hollywood kan kayak ada scene-scene apalah baru sambil dimasukin nama-namanya kalo gak kayak ada animasi-animasi kalo gak kayak ada beauty shot-beauty shot masukin ini enggak blank aja hitam gitu blank hitam masuk tek 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 tau gak kayak credit scene film udah mau abis terus tiba-tiba udah langsung ke skin nya Clarice nah inilah dia pemilihan cast ya gue mau bahas di awal pemilihan cast pemilihan cast si ibu-ibunya Clarice sangat-sangat betawi Jawa gitu ya iya kakaknya juga kakaknya Clarice kayak orang Solo kayak orang Solo Clarice-nya Cindo Clarice-nya Cindo Cindo misalnya pun gua curiga bapaknya Jackie Chan ini anjir ini kayak gak nyambung banget anjir emaknya pun mukanya tidak Jawa tidak Solo tidak Cindo iya let's say lah let's say mereka mau excuse iya ya siapa tau bapaknya Clarice Cindo gitu kan iya nih misalnya bapaknya Clarice Cindo sekental-kental sepetanya bapaknya Clarice ya setiap-tiap harinya dia makan toge ya iya sesubur-suburnya itu kecebok-kecebok itu kecebok-kecebok pelaknat itu sekuat-kuatnya dia kecebok itu menembus sel telur iya gak mungkin anaknya itu jadinya secindo Clarice itu gak mungkin ini kalo mau tau ini campuran Cindo Indonesia itu kayak gini iya iya emak Jawa bapak Chinese nah ini gak mungkin pasti pasti sedikitpun pasti ada sentuhan Indonesianya iya betul entah kulitnya agak gelap iya atau matanya agak belok iya ini masalah putih bersih kayak putih bersih Cindo Pantai Indah Kapuk anjing iya kayak orang-orang Crazy Surabaya Cindo-Cindo Crazy Surabaya Cindo Crazy Surabaya yang tiap hari nongkrong di galaksi mall ini iya yang kalau weekendnya di galaksi mall yang sehari sehari sekali facial gitu ya iya yang kalau cuci rambut itu harus di ini kerimbat harus kerimbat di salon ini nah itulah dia si Clarice ini Cindo gitu masalah disini dia perannya jadi cewek-cewek desa gitu kayak gak masuk bro terus udah gitu masuk dia ke sekolah itu satu sekolah itu juga cuma dia doang Cindo nya iya dia doang Cindo nya temen-temennya jamet semua jamet semua apalagi best friend nya Clarice tuh yang berhijab itu ya iya kayak ini maksudnya apa mau bikin iklan layanan masyarakat berteman lah walaupun kalian berbeda ras gitu Bineka Tunggal Lika Bineka Tunggal Lika cuma maksudnya taruh lah satu dua Chinese gitu ya temennya ke Clarice gitu iya kalau mau ada persatuan kayak pesan Bineka Tunggal Lika taruh lah temen Clarice ada yang pribumi Jawa ada yang Ambon tapi disitu ditaruh lah satu Leon Dawson disitu yang cakep gitu ibaratnya tetapi si Leon Dawson ini juga gak pernah gak pernah scene nya tuh dikit banget gitu loh enggak tapi si Leon Dawson ini menurut gua ada dan tiadanya dia di film ini gak ngaruh oh dia tuh ada disini tuh buat nanti plot twist nya plot twist nya plot twist nya juga pun yang gak bikin ternganga ntar kita bahas ya plot twist nya cuman kayak pelan-pelan sampe abis ya kita pahas dulu soal pemilihan case pemilihan case yang lain temen-temennya Clarice ya yang pembuli-pembuli itu buset ya gua kasih tau ya temen gue aja yang waktu di sekolah kegep waktu deraji HP ya kegep HP nya ada bokep acting nya lebih bagus tuh waktu ditanyain guru daripada orang-orang di film ini daripada temen-temennya si Clarice ya kok bisa ada HP ini bu gak tau itu bukan apa sih temen gue kayak gitu tuh si Patrick tuh masanya orang di film ini kayak apa ya huh spup spup kayak gak di casting anjing bener-bener kayak gak di casting kayak mereka ngeliat lagi main ke ke WTC Matahari ya ke ITSC ya ada kayak eh kamu kamu umur berapa umur 15 tahun kamu orang kamu orang warga sini asli iya kamu masuk kualifikasi kita enggak cuman di syarat utama casting film ini tuh umur doang yang penting umur SMA kamu umur SMA ayo main film umur SMA ayo main film umur berapa wah saya umur 31 tahun oh gak apa-apa saya bisa jadikan kamu guru penari iya guru penarinya juga kon guru penarinya masa mirip guru di crazy little thing called love anjir enggak gini ya maksud gue ya scene mereka latihan nari itu ya jadi ada satu kan mereka ini ceritanya mau menari di kejuaraan nasional gitu kan latihan nari lah tiap hari guru latihan nari tuh berdiri disini mereka berjejer lah disitu menari-nari tapi mereka sambil terus menari set set guru penarinya cuma kayak gini ayo yang di belakang kamu bisa nari gak sih? ayo yang di depan gimana caranya kamu mau ikut kejuaraan nasional iya kamu kamu gitu gak ada guru penari kayak gitu apalagi mau ke tingkat nasional kalau orang latihan nari dicontohin lah sama gurunya dicontohin ya tapi bentar dulu Ger kita kan gak tau kita kan orang awam ya siapa tau memang ternyata ada guru tari yang seperti itu gak mungkin itu tuh rasa itu coba tulis di kolom komentar yang pernah nari tradisional gak sih apakah benar pelatih tari akan segalak itu kayak kayak nyiliter gitu loh eh kamu disana gerakannya salah kalau gak lakuin tuh harusnya dikasih tau kamu disana gerakannya tuh seperti ini dong dicontohin ini tuh masalahnya tuh scene itu kayak lagi unas kayak lagi unas kayak lagi ospek kayak lagi ospek unas gue tuh rasanya mereka ini bukan mau dikirim ke kejuaraan tari nasional mau dikirim ke jalur gaza kayaknya kalau mau kirim ke ini kontes biemen anjir ya kontes biemen anjir mau dikirim ke ninja warrior sih kayaknya keras banget coi udah gitu dialog-dialog tipo yang gak masuk akal tapi gak di cut di film itu banyak banget ini gue catat nih ada satu dialog kayak gini guru lagi liat yang menari saya ayo kamu itu di belakang jangan nolesan nolesan kita ini bukan hanya sekarang gak tau ini gue catat apa tuh maksudnya gak tau ini bukan hanya sekarang gak tau gak nyadar ya itu anjir apa karena gue terlalu fokus kepada mengerti ceritanya anjir kita ini bukan hanya sekarang terus kirana kirana waktu marah sama ibunya kan kirana bilang gini ibu ibu cuma pikirin peduli ibu sendiri apa itu gak tau anjir ibu cuma pikirin peduli ibu sendiri ini cuma pikirin peduli ibu sendiri ibu cuma peduli sama diri sendiri nah itu mungkin nusunnya atau gak dia tuh pengen bilang ibu cuma mikirin diri sendiri sama ibu cuma peduli diri sendiri tapi tercampur kalimatnya yang salah bukan bukan si Clarice nya yang salah itu sutradaranya kenapa yang itu kagadi kenapa yang itu gak di cut gak di cut gak di take rasanya gue mereka di lokasi syuting ini gak casnya gak sutradaranya gak kru nya itu sama-sama pengen kayak ayo buruan deh gue makan pulang gitu pokoknya yang penting cepet kelar ayo syuting tak 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 hari ini scene 1, scene 2, scene 3 gak usah ada ini lah gak usah ada review-review review-review langsung tak 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 pulang yuk pulang gitu continuity juga gak penting itu kayak continuity itu dialog-dialog aneh bertebaran di film ini banyak adegan menari ya di ruang kelas setnya set di ruang kelas coba ya gue gak ngerti kenapa di ruang kelas set penari di ujung pojok di ujung pojok sono ada manekin sebelah kanan ada manekin sama ada lampu warna merah iya ada lampu warna merah lampu lampu satu biji warna merah lampu satu biji warna merah yang di belakang piano tuh lampunya biar kayak ada ambience di belakang temboknya serem serem ada satu lampu warna merah disitu di pojok ujung situ dinyalain suasana lagi siang ya ini tuh bukan mereka lagi ada di underground yang gak ada cahaya matahari cahaya matahari ada di ujung kan ada lampu warna merah ini memberi kesan mereka tuh latihan hari di musim santet di musim santet gua pernah ke musim santet di Surabaya ini kayak gitu ambience nya anjing astagfirullahaladzim gua gak tau ya ternyata ya ternyata lampu merah itu ada disitu itu tuh buat adegan berikutnya karena adegan berikutnya itu adalah si manekin itu ternyata si kirana lihat ada penari disitu ada penari kan orang-orang kira manekin kan ternyata itu yang lagi madep belakang itu sebuah penari sebuah penari penari goib itu ya nah terus berikutnya adalah masalah dari film ini tuh gua mau bahas soal grading grading itu terlalu gelap seperti yang gua bilang ini kayak iklan panas dalem ya iklan panas dalem yang lagi panas-panas gitu terus kayak ini mati lampu mulu anjir rumahnya nah gini rutin banget anjir mati lampu udah gradingnya gelap iya dia kasih adegan mati lampu iya kita mau ngeliat apa gak dimatiin lampu aja gradingnya tuh udah kayak mati lampu iya betul apalagi dimatiin lampunya gitu nah apa banget sih sumpah masalahnya di film ini tuh mereka tuh sering banget menunjukkan informasi tuh melalui sorotan kamera gitu loh kayak misalnya si Clarice dia buka selendang gitu selendang itu ada tulisannya tuh gak tau tulisannya tuh apa gak keliatan karena gradingnya tuh gelap terus temennya made in bali gitu gak tau made in bali atau terlulus lah terlulus lah menari eh Clarice gitu terus ada tata adegan temennya ngasih buku ngasih buku iya di shoot lah bukunya gitu iya gak kebaca tuh tulisan judulnya apa segala macem gak kebaca karena gradingnya terlalu gelap iya itu udah dialognya jelek informasi yang diberikan melalui shoot itu gak kebaca grading ada kuning tau apa soal ceritanya kita gua tau apa ini soal ceritanya gak bisa tau apa apa anjing terus ada lagi orang di atas aja gua nonton itu di atas malah pada sibuk cipokan oh iya kayaknya kita juga deh yang di pojok kiri iya kan pojok kiri karena ya kedengeran kayak gitu coy woy cepak 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 makan ini kali makan silin kali itu enggak lah soalnya pas itu gua liat ngelap ingus iya siapa tau ngelap ingus kalo gak ngelap ini kali ngelap sperna malah diperjelas abis ini abis malah diperjelas ada satu momen momen kleris dibully ya dibully sama tiga orang set menurut gua gini menurut gua nih kirana pembuli ketika mereka disatukan menurut gua justru lebih cocok pembulinya ini yang dibully sama kirana gitu mukanya sumpah lebih bully able muka si pembulinya anjir iya 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 lebih jahat mukanya kleris ya lebih jahat mukanya si kirana lebih kayak antagonis lebih antagonis betul kenapa gak dibalik aja nih buat sutradaranya tapi adegan bully juga disini gak masuk akal cowok adegan bullynya sumpah template sinetron 90an anjir gini coy ada satu adegan bully si tiga cewek ini kan dia ngedorong kleris gini ngedorongnya satu tangan bahkan itu dia gak pake urat dia tuh cuma pake ujung kuku heh klerisnya langsung kayak kan si cewek itu kan pembuli itu one punch men itu tenaganya udah kayak didorong badak itu kalo dia lepas rambutnya botak botak ternyata saitama itu ada juga satu adegan bully yang klerisnya lagi duduk-duduk terus dateng lah pembuli ini kakinya diinjak set terus klerisnya cuma kayak gini aduh melodi sakit melodi sakit melodi sakit sakit melodi stop lah padahal gak kenapa-napa sih si kler si kirana nya gak kenapa-kenapa kamu kalo begini terus semua cowo tidak akan suka sama kamu aku mau putus sama kamu gak gini ternyata cowonya iya itu di pertengahan video kan dari awal dia muncul si leon dojan ini muncul 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 gua kira dia suka sama kleris aja emang dia jomblo ternyata dia pacarnya pembuli anjir kayak kalo kayak gini terus aku mau hubungan kita sampe sini gak gini terus kenapa dialog itu lah ternyata cowonya kenapa dialog itu harus kayak kalo kamu kayak gini terus tidak ada cowo yang mau sama kamu nah lu mau tadi iya lu mau laginya kan si 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 melodi ini kan ngebully kirana tentunya gak di hari itu doang dong betul mereka kan udah lama ini udah lama nih berjalan nih hari-harinya masa masa infilnya baru hari itu juga anjing ini gak masuk akal anjing ada yang pas si ini kirana pertama kali ketemu leon dozan kirana kamu gak papa panggil saja aku Marvin gak ada yang nanya gak ada yang nanya gak ada yang mau tau iya Marvin hah yang leon dozan tiba-tiba dateng pegang pundak iya iya jumpscare pundak padahal scene itu ya di shoot dari depan gini gak ada yang masuk gak ada yang keluar tiba-tiba ada yang gini eh leon dozan leon dozan leon dozan hantu juga tuh kayaknya tuh tiba-tiba masuk disitu ya emang iya itu open ending sebenernya sebenernya hantu juga tapi itu aneh gak sih kayak ah kirana kamu gak papa panggil aja aku Marvin enggak si kirana teriak dulu tapi teriaknya juga kayak cringe banget kayak iya 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 teriak kagetnya tuh ada tarikan napasnya dulu kayak gini kayak warna marah anjing gitu selanjutnya kita masuk ke scene bahasa inggris bahasa inggris jadi pelajaran satu-satunya nih di sekolah itu adalah pelajaran bahasa inggris tapi ya kalo orang belajar bahasa inggris itu biasanya kan kayak oke, hari ini kita berbicara tentang continue present tense oke, hari ini kita berbicara tentang grammar ini tidak ini kita hari ini kita berbicara tentang emosi manusia emosi manusia angel handy happy joy fear sad malah jadi kelas psikologi anjing malah kelas psikologi shit kayak kenapa belajar itu soal emosi kata gue ya daripada mereka maksain disitu ada bule mendingan ditaruh guru bebas aja ngajarin matematika pura-pura gitu betul betul iya kan rumusnya ketinggal nyontek di tulis-tulis aja di buku catatan di buku apa sih buku cetak gitu kenapa harus maksa bahasa inggris iya maksudnya ini juga kayaknya titipan investor ini kayaknya menurut gue ya ini mau mengesankan bahwa pesan tersembunyi bahwa sekolah ini internasional kelasnya aa iya iya kelas internasional sekolah ini makanya ada guru bahasa inggris yang beneran bule gitu terus scene berikutnya adalah mungkin gue luar raga disana beneran atlet kayaknya iya iya gue beneran atlet iya guru matematikanya beneran ini Albert Einstein Albert Einstein Albert Einstein jerumpolin dong jerumpolin boleh tapi Albert Einstein juga lebih boleh lebih boleh terus adegan berikutnya adalah kirana tertidur tiba-tiba masuk scene jumpscare lah scene jumpscare itu yang gue bilang ya scene itu yang Alfie bilang tiba-tiba ternyata tuh dia mimpi ya dia kaget haaa terus si gak ada orang kan tiba-tiba iya enggak ketika dia sadar kan di kelasnya dia kaget teriak haaa semua orang ngeliatin dia begini kan terus tiba-tiba si guru itu nanya guru itu nanya doang kirana kamu kenapa dalam bahasa inggris lah itu ya dalam bahasa inggris si kirana gak ada angin gak ada hujan dia bilang maaf pak saya tertidur di kelas bapak maaf sir aku gak maksud untuk tidur di kelas padahal gak ada yang nanya so you sleep in my class so you sleep in my class get out padahal guru itu gak ada nanya gak tau dia tuh tidur kenapa dia mengaku iya kenapa dia mengaku ya kenapa dia mengaku iya biar masuk script dong biar masuk alur biar dia keluar biar dia diusir biar di luar dia di ketemu sama kepala sekolah itu scene berikutnya adalah ini yang gue catat cara berdialog kayak anjing karena menggong-gong-gong-gong mulu anjing teriak-teriak mulu iya kan iya kan pembuli juga kayak anjing sumpah kayak anjing gitu terus tapi lu merasa gak sih memang di film ini tuh emang semua orang sebenernya gak suka sama kirana tau betul dia kemanapun kayak ada sesuatu yang membuat dia sad sesuatu membuat dia Lian Dosen Dosen suka sama kirana sama temen yang berjilbab itu temen yang berjilbab itu terus ada satu adegan ini juga adegan kecil tapi menurut gue lucu nih detailnya jadi kayak ada satu dia pulang sekolah shootnya kan pintunya pintu kaca kan shootnya di belakang pintu kaca jadi sebelum masuk ke pintu sebelum dia buka pintu dia lepas sepatu lepas sepatunya ditenteng sama dia dia buka pintu dia masuk dia taruh sepatunya disitu di luar ternyata gak dia taruh sepatunya itu di dalam tapi kayak maksud gue kenapa lu gak gak buka sepatu di dalam aja iya kan bisa kan di dalam tuh ada kursi iya dia enggak dia dia buka dulu sepatunya di luar set dia buka pintu tapi sepatunya itu ditenteng cuma ditenteng kayak ditenteng buat ditaruh di belakang pintu itu gitu gak efisien gak efisien ya kita kan kalo pulang sekolah pasti kayak masuk rumah dulu set baru buka sepatu ini mah buka sepatu dulu di luar itu dia itu attitude yang ditanem orang tuanya si kirana oh itu adalah basic manner basic manner basic manner house rule batas suci nah terus juga ada satu adegan nih kirana di sekolah lagi sedih lagi sedih sama temen-temennya 4 orang gitu kayak 3 orang temen-temennya terus temen-temen yang dari belakang si yang berjebab itu kirana kamu jangan sedih nih aku punya buku buat kamu buku sad terus out of nowhere tuh bukunya tiba-tiba dia punya buku itu dia punya buku tuh gak dijelasin buku itu dari mana entah dia tuh nyolong di perpustaka nasional atau gimana atau dia turun temurun dari keluarganya atau ternyata itu cuma covernya doang pas dibuka itu resep bebek betutu iya gak bisa jadi ya gak bisa jadi atau ternyata itu isinya cara membuat ayam teriyaki ala hokben kita gak tau juga udah pokoknya tiba-tiba ada aja tuh buku tuh ini kirana buku buat kamu aku tau kamu suka menari aku tau kamu suka pokoknya gitu lah dialognya terus kirana bilang wah terima kasih ya kamu tau sekali apa yang aku butuhkan gitu terus temennya di sebelah itu emang itu buku apa langsung di ambil sama dia Seth dibuka tari pangarep siapapun yang mempelajari tari ini akan bahaya semua orang akan mati dibacain gitu kan terus kayak tari ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keinginan gitu terus si temennya cowok juga satu gini dia baca coba aku pinjam dia baca dia baca baru satu detik baru satu detik disini tertulis ternyata ditulis heheheheh dia baca baru satu detik baru dibuka bukunya ini tuh kayak influencer-influencer seleb-selebgram yang di endorse makanan yang baru di sup gini langsung enak banget enak banget menindal gitu ini udah piring kedua aku padahal dimakan di mulutnya bener-bener dia baru baca buka gini Set, disini tertulis siapapun yang membeli Kayak gitu, anjing banget, anjing banget tuh Terus akhirnya malam-malam buku itu dikeluarkan lah dari tas Kirana di rumahnya Dalam kadun mati lampu Dalam kadun mati lampu, nah itu juga Jadi malam-malam Kirana lagi belajar, set, jebret mati lampu Jebret, gak ada tuh suara-suara Kirana nyari-nyari Ini, normalnya orang kalau mati lampu minimal gini Mah, ngejepret, ngejeglek, mah Kalau gak, kalau gak manggil mama minimal ada gerutu-gerutu kayak misalnya Ah, mati lampu lagi Atau minimal ada scene si Kirana ngecek si kering gitu loh Ngecek saklar Ngecek saklar di depan Mati lampu, jebret, mati lampu Gak ada suara, itu kan gelap pol kan Gak ada suara, dia nyari-nyari korek api, nyari-nyari lilin Tiba-tiba scene-nya adalah cuss, nyalain lilin lagi Nyalain lilin Lili udah ada di hadapan dia, cuman Udah ada di hadapan dia Korek api juga Seperti di setting Nah itulah dia, ternyata scene-scene selanjutnya emang tiap hari mati lampu bro Oh, berarti emang rumahnya tuh Kawasan KML Makanya dia, apa itu? Kawasan mati lampu atau listrik K-M-L-A-L Kawasan mati lampu atau listrik Iya boleh Kalau enggak KML-A-L Kereta api memakai listrik atau lampu Nah Terus udah nyalakan lilinnya Sass Gitu Terus Kirana Yang tadinya lagi belajar Gak tau Tiba-tiba dia keluarin tas Buku tuh dari Dari tasnya Tari Pangarep Tari Pangarep Tari Pangarep dia baca buku itu Dia baca satu halaman Satu halaman? Satu halaman Tiba-tiba dia taruh bukunya Dia menarik Dia menarik Gak gini kayak Waktu kecil anak 90an Tau gak? Dulu tuh Di abang-abang penjual buku keliling tuh Suka ada ini Buku-buku jurus kungfu Tau gak? Buku-buku jurus kungfu Sumpah Ada waktu gua SD tuh ya Jadi ada tukang buku keliling kayak Deh mau gue beli ini Apa? Jurus kungfu anjir Kek buku hasil Beneran jurus kungfu Ada kayak gini Terus ada gerakan-gerakan Nah itu Gua praktekin anjir Enggak masalahnya Dia tuh cuma baca satu Cuma baca satu lembar Nah iya Itu cuma baca satu lembar Itu pun Itu pun dia bacanya Dari kursi Dia jalan ke cermin Dia kayak begini Dia jalan ke cermin Langsung dia taruh bukunya Langsung dia Nah tiba-tiba Tiba-tiba ada Ada kayak suara lagu-lagu ya You break my heart You break my heart Eh sumpah lah Sindan-sindan yang dinyanyi ini tuh Kayaknya You break my heart You break my heart Iya betul Tapi lu Ada Lu belum selesai Ada lagi Abis itu Transisi epic Abis itu Kan lagi gini-gini Dia menatap cermin ninter Tiba-tiba PLEK Pagi Pagi udah pake seragam Oh itu gue suka juga sih Itu termasuk menurut gue Oke lah Oke ya Maksudnya transisi yang Well made gitu Iya Kayak lagi Cerk gitu Langsung Oke itu Aku juga lupa Itu yang salah satu yang aku suka tuh Iya Transisinya tuh Oke lah Akhirnya Hari itu terpilih lah Orang-orang yang akan Berangkat Menuju ke pulau itu Buat belajar nari Di pulau Wani itu kan Iya Wari Wari Ini belum pemilihan Untuk ke tingkat nasional ya Mereka dikirim dulu Buat saditur Karena terbatas Nah orang-orang yang dipilih itu Somehow Kirana juga ikutan Padahal Kirana ini Track recordnya ini Jelek loh di sekolah Nah Kayak Dia gak bisa nari Betul Dia seling terlambat Ke sekolah Betul Dia dibenci temen-temennya Dia dibenci temen-temennya Kok bisa Kok bisa dia kepilih Sama guru Gurunya juga tadinya Gak pro ke dia loh Gurunya pun Benci sama dia juga Tadinya benci sama dia Kepala sekolah juga Hampir mau ngularin dia Iya Kenapa dia yang kepilih nih Prosesnya menuju Dari gurunya ke Anti sama dia Menjadi ke pro Sama dia itu gimana Nah Gak dijelasin tiba-tiba Kirana udah ikut aja ke pulau Asal Tapi gue yakin banget Si guru ini asal pilih Iya Asal pilih aja Tau gak kenapa Karena tiba-tiba Leon Dozen juga ikut Nah Si Marvin ikut Yang paling epic adalah Tiba-tiba Leon Dozen juga ikut Si Marvin ikut Padahal dia Gak ada urusannya Temen sekelas bukan Anggota penari bukan Iya Apa dia urusannya ini Kakak kelas aja Kakak kelas aja Kakak kelas yang menyukai si Kirana Gak ada urusannya Gak ada urusannya Udah Itu anjir aneh banget anjir Terus tiba-tiba Adegannya adalah mereka di kapal Menuju ke situ Udah lah Di situ adegannya Happy-happy Cetak cerita Nah ada satu adegan nih Satu adegan di kapal Apa? Jadi Gue lupa lagi Jadi di kapal Pas lagi cerita-cerita Si temennya Kirana yang berhijab itu Dia tuh bilang Ya bahasa-basi lah Bahasa-basi tapi bahasa-basi kayak gini Kirana-kirana Liat itu Tapi Abis itu langsung di cut Langsung mereka udah nyampe Mereka udah nyampe Di pelabuhan Oh iya Gue jadi penasaran nih Sampai sekarang Itu yang dilihat apa? Itu yang dilihat apa? Itu apa? Apakah tadi itu dia ngeliat apa disitu? Apakah dia ngeliat Ariel? Percy Jackson? Iya Apakah dia meliat Ada barnacle boy Marlott man? Aquaman? Iya Dia ngeliat apa tuh? Gue sampai sekarang masih penasaran tuh Adegan itu tuh Sampai lah mereka di pulau itu Iya Terus adegannya adalah Kirana jalan sendirian kan di hutan Enggak, Kirana turun dulu tiba-tiba dari kejauhan ada ini Ada penari ya Ada penari yang seperti Tanjiro Demon Slayer nanti Iya Pake majo katak-kataknya Pake majo iya Gini-gini Terus Nah itu logikanya Gak mungkin cuma satu orang doang yang ngeliat harusnya Tapi kan mungkin goyibnya Diikutin kan Diikutin lah si penari itu Nah udah mana itu Gak mungkin orang logikanya Dicari lagi sama si Kirana anjir Nah Disamperin Ini tuh sering banget kejadian kayak gini Ada hantu disamperin, disamperin, disamperin gitu Klasik banget anjing Klasik banget sih Nah terus akhirnya disamperin ke nama dia Disusul lah sama si Leondozan Terus disitu terjadilah percakapan nih Percakapan Percakapannya kayak gini Si Kirana bilang Aku setiap melihat pantai Tiba-tiba musiknya langsung JENG Sumpah iya iya Bener-bener-bener Tapi Tapi biasanya kan Kalau ada musik jeng gitu Dialog itu di mute Ini enggak Dialognya tuh tetap ada Tetapi suaranya tuh jadi kecil banget Iya suaranya jadi kecil banget Sampai gak kedengeran Terus mereka tuh tetap ngobrol Tetap asik aja kayak gak terjadi apa-apa Kan anjing Tapi jreng itu sebenernya di belakang itu Ada si nenek-nenek itu Cuman maksud gue At least Kameranya tuh kayak di zoom Di zoom pelan-pelan kayak ke situ Iya Atau dialognya di mute dulu Dialognya diturunin dulu Di mute Terus ada suara musik Ini enggak Jangan dialognya disamain sama itu ya Audionya yang mereka ngobrol itu Tetap nyala gitu Jadi kayak seolah-olah Film ini tuh Lupa matiin Itunya Gue gak tau itu Seng aja atau enggak sih Itu Kalau seng aja teknik baru itu Udah lah Akhirnya Mereka disitu Nari-nari Ternyata Sikirana Nah gue beli ya guys Kita beli nih Nah kita beli Bener nih Bukti Palomnya mereka menari disitu Dicontohin lah sama kepala adatnya Menari Belajar nari Belajar nari Sikirana Gak dikasih subtitle Ini bahkan bukan bahasa jawa Bukan bahasa indonesia Bahasa pulau Lu pikir gue Bahasa pulau wari itu Suku puluh-puluh anjing Gerti Bahasa Bahasanya Bahkan kasih subtitle lah minimal coy Subtitle Eh Si The Meat Itu minimal mereka ngasih subtitle coy Bahasa Makasa dikasih subtitle Betul Tas dikosong Bahasa Makasa dikasih subtitle At least mereka kasih subtitle Bener Ini kagak cowok Kagak anjir Anjing lah Terus akhirnya Diajari nari kan Si Kirana malah melihatnya penari yang lain Jadi kayak dia Dia salah ngikutin itu Akhirnya diusir dia sama gurunya Betul Itu juga gak jelas anjing Diusir Kenapa harus sampe diusir woy Padahal kan tujuannya buat belajar nari Harusnya ditegur doang ya Ditegur doang Mana ada orang kayak mau study tour Tiba-tiba Oh kamu salah Apalagi terbatas Apalagi itu kan Murid yang dikirmi itu terbatas Betul Kenapa dia diusir Harusnya kayak di Kirana fokus Harusnya gitu doang cukup ya Cukup Ini malah diusir Akhirnya dia diusir Pergilah dia entah ke hutan Nenek-nenek ya Temu seorang nenek-nenek Akhirnya nenek-nenek tuh Memperkenalkan dia sama Tarian lah Akhirnya situ Nenek-nenek tuh mengajari dia tarian Tapi sebelum mengajari tarian Nenek tuh kasih tau syarat-syaratnya Gini Tetapi Ketika kamu Mempelajari tarian ini Ada satu syarat Betul Syaratnya apa Nek? Syaratnya adalah Semua orang yang melihat tarian ini Harus akan mati Itu akibat Itu akibat Dan konsekuensi Bukan syarat Syarat itu ya Kamu harus Setiap hari Kamis Kamu harus makan Darah ayam hitam Betul Kamu harus puasa 60 hari Nah itu syarat Itu syarat Ini enggak Syaratnya adalah Semua orang yang melihat Tarian ini harus mati Terus si Kirana jawab Itu apakah itu aja Syaratnya Berarti dia juga setuju Itu syarat Kirananya juga tolol Sama-sama goblok Sama-sama goblok Sama-sama goblok Aji ini T, Aji Dari awal itu si Kirana sama nenek-nenek itu Nggak ada kenalan Nggak ada kenalan Akhirnya mereka Setuju Setuju Akhirnya si nenek itu melakukan ritual Dibelah lah ini Saya Terus dia bilang Kupersembahkan Jiwane Kinara Padahal dia Nggak ada kenalan Udah tau aja namanya Iya Kupersembahkan Jiwane Kinara Yaudah lah Misalnya itu bisa Udah dipantau dari lama Ya mungkin udah dipantau Tetapi Tetapi ada suara-suara juga Yang bilang kayak Kinara Si penari itu bilang Kinara Aku sudah lama menginginkan Untuk bertemu dengan Si hantunya bilang gitu Nggak dijelaskan Kenapa si hantu ini Ngebet banget ketemu Kinara Itu nggak dikasih tau kenapa Gitu Kayak yaudah Kayak emang Dia sangi aja Nggak gitu sama Kinara Astagfirullahaladzim Terus udah gitu Oh Ini gue lupa nih Adegan yang terpotong adalah Ketika dia diusir Habis nari salah itu Dia diusir Dia ke rumah dulu Di rumah itu dia ketemu penari Penari bilang Aku sudah lama Ingin bertemu denganmu Tiba-tiba pintu terbuka Jumret Cahaya putih Cahaya putih Cahaya putih keluar dari pintu Kayak isengkai bangsa Sumpah itu tuh kayak Lu tau nggak sih Malam-malam Kalau malam-malam Lampu udah mati Udah gelap di rumah Lu lapar Pengen buka kulkas Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Ruangan gelap Ada cahaya putih Gitu Kayak gitu Itu scene Itu pertama kalinya Gue liat scene di film horror Itu scene kulkas ya Itu itu doang Padahal bukan kulkas juga Kalau di film ini Enggak Itu pintu Anjing gitu Udah lah Akhirnya sama Jack Dia pulang dari pulau itu Dia jadi jago menari Semua orang jadi baik Sama dia Dan yang paling Mengcengangkan adalah Teman-temannya yang ngebully dia Dibunuh hantunya satu-satu ya Dibunuh hantunya satu-satu Dimulai dari si Melody Si Melody Yang dikelas Dicabut bola pingpongnya Dikelas sendirian Tiba-tiba sama setan itu Dicekek Dicolongin Dicabut Ada Dua bola pingpong Masa itu keliatan banget Bola pingpong Itu keliatan banget Ada kayak Ini rume-rume nya dikit begini itu Ada keliatan logonya Loco bola pingpongnya Kelihatan Kelihatan logo bola pingpongnya Coy Coy itu kayak apa Apa Itu kayak bola pingpong Ditempelin Kangkung tumis kecap Empe sih diwarnin merah Iya Coy itu bener-bener bola pingpong Maksud gue kayak Bola pingpong itu Itu tuh Ya walaupun meski Emang bener bola pingpong Tapi kayak Tapi itu maksa banget Minimal Jangan terlalu keliatan bola pingpong lah Dikasih digambar urat-urat gitu loh Minimal Ini gak digambar urat anjir Kalau kata gue Mendingan gak usah ada adegan itu Jadi kayak Mereka carilah Cara mati yang lain Gak harus maksain Kalau Mencolok mata ya Kalau sumber daya yang gak memadai Gak harus memaksain Itu bola Colok mata gini Coy itu Jelek banget anjing Kan dia mungkin kayak Ini bilang Nge-youtube dulu Cara membuat Visual effect mata palsu Anjing ini beneran ya Cosplayer-cosplayer hantu itu Lebih bagus co Daripada ini yang di tiktok-tiktok Lebih bagus ini Sound special effectnya daripada ini Coy asli deh Terus Kematian kedua adalah Temannya si Itu Si Lydia Di mobil sama pacarnya Saya tinggal ginjetif Lydia pun siapa Gue gak tau Awalnya kayak Ini ada pemerannya Nah karena kita terlalu fokus sama si pemimpinnya kan Karena ternyata Entah ya Mereka tuh dari awal yang ngebully 3 Yang mati cuma 2 tuh Yang mati cuma 2 Satunya tiba-tiba ilang AFK yang satunya tiba-tiba anjir Yang satunya kayaknya Pas hari syuting Dia ada Les 3 magama Jadi kayak yaudah lah Kita Pura-pura aja Pura-puranya 2 lah Supaya itu aneh banget anjir Pembulinya 3 Yang mati cuma 2 Satunya gak dilupain aja gitu Dilupain aja Dikira penonton lupa Eh penonton lain mungkin lupa Tapi tidak dengan 2 wadah gitu Iya betul Selanjutnya adegan di mobil Si ceweknya marah-marah nih Sama cowoknya lagi nyetir Ya Allah ini adegan ter-cringe Terus si ceweknya bilang gini Duh si Kirana tuh Heran banget sekarang Banyak banget yang suka sama dia Guru-guru juga tidak pada suka sama dia Kamu ya Si cewek itu Kamu ya Awas aja kamu Kalau suka sama dia Terus si cowoknya bilang Apaan sih Terus cowoknya ngambek Dia mau Minggirin ini Minggirin Ngeremen dadak gitu Cowoknya ngambek Ngambeknya gitu Mukanya jelek banget Terus akhirnya Akhirnya Gatau Emang ada orang ngambek Orang ngambek Nyetir ke hutan Yang ada rumah tuanya Berhenti Berhenti di situ Tadinya mereka lagi di jalan tol gitu Tadi mereka lagi di jalan tol Ngambek Tiba-tiba dia berhenti ke kanan Di hutan Yang ada rumah tuanya Terus Mungkin itu dalam perjalanan pun Perjalanan kemana Nggak logis banget Nggak logis Nggak logis Nggak ada Oyo lewat Kayak gitu-gituan Anjir Lewat hutan belantara gitu Anjir Terus akhirnya Mobil dimatiin Terus mereka ciuman Terus kamera dari belakang Tiba-tiba lampu menyala Jumret Ada setannya udah begini Kayak helkrut Anjir Iya kan Kayak udah siap-siap mengulti aja Kayak helkrut Gak sih Postonya kayak helkrut Anjir begini Helkrut ya Emang boleh sehelkrut ini Anjir Abis itu yang tololnya adalah Dipriksa lagi Keluar Ya terus kayak Dia periksa keluar Ceweknya dibunuh Itu adegan yang oke juga sih Itu yang gue bilang Adegan yang oke Ceweknya dibunuh Si cowoknya juga mati Ada lo yang kelewatan Kan ceweknya dibunuh Si cowoknya masuk Ngeliat ceweknya dibunuh Hah Gitu doang Bukannya gue kelewatan Soalnya semua Kaget di film ini tuh kayak gitu Semua kaget di film ini tuh Actingnya kayak gitu Kayak Hah Kalo enggak Teriaknya tuh kayak I'm gonna be my heart I'm gonna be my heart Kayak gitu Dipaksa anjing Dipaksa Dipaksa banget itu Adegan berikutnya adalah Kirana di rumah Yang udah mulai rebel Sama orang tuanya Jadi orang tuanya tuh kayak Kinara Kinara udah mulai rebel Sama orang tuanya Berantem tuh Kinara sama orang tuanya Berantem berantem Ini lucu nih Tiba-tiba Kinara ditelepon Pake hape Ditelepon pake hape Kinara melodi sudah meninggal Mayatnya membusuk Gitu kan Mayatnya membusuk Padahal matinya baru tadi siang Matinya kayaknya baru jam 4 sore Kinara tuh ditelepon kayaknya baru jam 7 gitu Mayatnya baru 3 jam Tapi udah membusuk gitu kan Besoknya Kinara lagi duduk di meja Sebelahnya tuh telpon Telepon rumah Bunyi Kring kring Temennya yang sama dengan yang nelfon di hape Temennya yang sama dengan yang nelfon di hape Sad Kinara ngangkat Kinara Lydia mati Mayatnya membusuk Nggak Kenapa lu kepikiran Kemarin lu nelfon disini Di hape Besok pagi lu nelfon di Telepon rumah Di saat momennya tepat banget Kinara itu lagi duduk Di something telephone Ada satu yang pengen gue bahas lagi Yang terakhir yang paling man blowing Yang gue pilih yang paling man blowing Adalah Plotus ya Plotus ya Ketika Ketika si adeknya Adam Si adeknya Kiran ini Si Adam Sudah melihat tari itu Akhirnya dia hampir dibunuh nih Sama hantu ini Tapi nggak jadi Nah disitu Kinara sadar Kalo ternyata kayaknya Taril ini berbahaya Akhirnya Tiba-tiba Kinara Ada di pulau itu Di pulau itu Tiba-tiba scene berikutnya adalah Si Kinara ini Ngetok-ngentok rumahnya Si nenek-nenek yang ngajarin dia itu Masalahnya kan Kinara ini di kota Itu tuh beneran pulau Yang harus pake perahu guys Orang yang pas di Pertama kali didateng ke pulau aja Kan dia ada adegan pingsan Tiba-tiba Leon Dozan gendong Tiba-tiba udah di depan rumahnya Depan rumahnya Nah itu kan Ada harus naik kapal dulu Mereka ini kayaknya Nyewa Lohi ya Nyewa Lohi gitu Buat Jadi transportasinya tuh Transportasinya pake ulti Lohi Anjing Anjing coy Coy masalahnya Anjing banget sumpah Masalahnya malam-malam di pulau itu Mereka tuh Kondisinya tuh udah malam Udah malam kan Di pulau itu udah malam Tiba-tiba si Kinara Buka-buka gitu Nggak kebuka Akhirnya Akhirnya tau nggak Siapa lagi yang ada di pulau itu Tiba-tiba Leon Dozan Iya Leon Dozan Kinara 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 Jangan menarik Kinara Itu berbahaya Itu berbahaya Ini Tarian itu berbahaya Buat kamu Kinara Itu juga Dia kan kagak baca bukunya Itu juga Itu juga Itu gue catat Itu aneh banget Anjing Dia tau dari mana Tarian itu berbahaya Tapi yang gue penasaran Si Leon Dozan Ngapain urusannya apa Disitu urusannya apa Lu tuh nggak diajak Lu tuh nggak diajak Lu nggak diajak Tiba-tiba tau Siapa lagi yang ada di pulau itu Ibunya Ibunya Lebih nggak jelas lagi Tiba-tiba Ibunya tiba-tiba dateng Untuk mengorbankan nyawanya Karena ternyata syaratnya Untuk lepas dari Kutukan tarian itu adalah Harus mengorbankan orang yang dicinta Orang yang mencintai dia Orang yang mencintai dia Nah disini tuh sebenarnya plot twistnya Dikirain kan Leon Dozan kan yang bakal mati Plot twistnya adalah Ternyata karakter Leon Dozan itu ada Buat kayak plot twist Plot twist Dikira Leon Dozan yang bakal mati Ternyata ibunya Ibunya selama ini marah-marah sama dia Ternyata cinta sama dia Tetapi Tidak membuat terkejut Tidak memberikan efek apa-apa Kayak Oh yaudah Sampai film ini tuh seabsurde itu Sampai itu gue tuh udah nggak peduli Mau nanti di pulau itu ya Tiba-tiba datem set Nezuko nih Nezuko nih Berantem sama iblis penari Tiba-tiba ada Ada pocong unicorn ya Ada pocong unicorn terbang set Terus pocong unicorn menabuk-nabuk bubuk Bubunya tuh jadi komet set Lalu si Leon Dozan berhidup dengan Memakai topeng kepala babi Tekam kepala babi Tiba-tiba dari arah laut muncul Kerajaan Atlantis Dari Atlantis itu muncul pari Harry Potter set Harry Potter menyulap Terciptalah portal dari portal keluar Katy Perry sambil menyanyi You beat my heart beat my heart Gue udah ga peduli kalo ceritanya udah se-upsort itu, gue udah ga peduli ya Ketika endingnya kayak gitu, plot twistnya kayak gitu gue udah ga peduli juga Malah soal-soal mau dibuat open ending akhirnya Akhirnya ada guru baru ya Iya mamanya udah mati kan, ceritanya akhirnya dia di sekolah nih Eh adegan mamanya mati juga kan ada adegan itu tuh Apa kayak penguburan gitu ya bukan penguburan sih, layatan gitu ya Apa sih namanya, ngelayat Terus di depan itu ada kayak sepanduk berduka cita Orang mah pake bunga ya, dia mah engga Sepanduk bener-bener di desain kayak sepanduk-sepanduk pecelele anjing Turut berduka cita Kayak sepanduk ini co, sepanduk buru di anjing Eh tiba-tiba adegan terakhirnya adalah adegan dia di sekolah, lagi belajar Tiba-tiba si guru yang ngajar tari itu mau pamit, mau resign Tapi ibu ada guru yang baru katanya, masuklah guru yang baru Disorot cuma dari kakinya doang Selamat pagi anak-anak Abis filmnya Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat anjing Bodoh amat anjing Itulah dia sebenernya ya, tapi aku masih banyak Tapi ini kalo mau diturusin, ini bisa 3 jam videonya Jadi tanpa berlama-lama ya, kita minta pendapat seorang ahli Dia ini adalah penemu tari pengarep orang ini Siapa itu dia? Dia 3 tahun mempelajari tari pengarep di taman safari Bogor, langsung aja kita panggilkan idadea, Profesor Ayas Profesor Ayas, kuluh 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 How? How? So fucking boring sebelum aku bertanya soal pendapatmu aku kalau aku kan orangnya aku ngakui aku idiot aku nggak tahu ceritanya mungkin sebagai sudut pandang orang pinter ngerti film boleh diceritain nggak cerita sebenarnya film ini tentang apa? ceritanya sebenarnya kalian bisa cek nanti di sinopsis itu gua pikir mau ngerja mau.. kurang lebih ya gua pikir mau ini.. jatuhnya kurang lebih sih anjing anjing oh guys ada nggak catatan putih dulu? catatan putih cuma 1 sebenarnya tuh aku suka dengan cara di awal film hingga ke tengah sutradaranya itu membangun sisi misterius ibunya yang selalu duduk di bayangan dan juga adegan obrolan kirana sama ibunya itu ibunya selalu ditutupin dengan tiang atau gorden jadi memberikan kesan misterius gitu kesan misterius di awal cuman setelah ibunya udah marah-marah drop shot gua sih nggak masalahin ibunya yang marah-marah gua lebih mengasalahin ke audionya karena marah-marah itu suaranya jadi nggak jilat jatuhnya kayak orang gila teriak-teriak aja pecah gitu suaranya kalau catatan hitam? catatan hitam cuma 1 ini tipikal film-film horror di Indonesia atau film-film Indonesia yang agak kurang dimana banyak sekali informasi atau plot twist yang itu diwakilin atau diceritain oleh case yang lain temannya sendiri seperti contohnya buku Tarian Pangarep teman-temannya tiba-tiba udah tau segalanya tentang buku ini yang teman-temannya entah dari mana kita taunya kan terus scene nyanyi ketemu Kinan langsung dia ceritain ini dulu disini ada sejarah penari yang dibunuh nah jadi toko utamanya itu di setiap film-film horror yang jelek gini tidak dibikin effort untuk mencari tau sendiri selalu diwakilkan disuap disuap ya disuap oleh komo yang nari dan itu pun juga pas dia jelasin si legenda si tari kematian itu itu tuh dia bilang gini dulu ada seorang penari yang dibunuh oleh kekasihnya nah itu kan kita udah tau di awal film tuh udah diperagakan kenapa kita harus tau lagi yang gue pengen tau kenapa tarian ini menjadi mematikan kenapa kirana yang diincar kenapa tarian ini menjadi mematikan dan asal usulnya dari mana kenapa tarian ini apa kenapa menjadi mistis itu yang pengen gue tau tetapi itu gak di jelaskan ini adalah tari kematian kenapa bisa tari kematian pokoknya kematian aja ya kenapa ya mati pokoknya kayak gitu seter darah tuh mindsetnya kayak gitu anjing jadi overall kita masuk ke rating overall bagi aku film ini tuh adalah aduh sejauh ini ya ini film yang aduh anjing lah ini perut bumi ini anjing diluar prediksi BMKG ini diluar Naila anjing gitu jadi kayak apakah pantas disebut film juga ini aku masih mempertanyakan ya film itu ya lebih ke ini sih dokumentasi wisata pulauari dengan genre horror gitu iya dengan genre horror overall film bagi aku film ini ratingnya anjing persepuluh sih gua masih satu lah masih ada lah kasih lah satu soalnya masih ada etnis budaya yang mencoba dikomunikasikan mencoba diperkenalkan kepada penonton kalau aku satu juga dan overall ya bagiku film ini terkesan malas di segala sisinya dimana sisi mitologi atau latar belakang tariannya kurang digali reading castingnya prosesnya gak mateng dan juga teknisnya mereka mau menggunakan konsep minim lighting minim lighting tapi jadinya filmnya gelap iya sebenernya bisa ketolong kalau kameranya bagus ini mah udah kameranya pas-pasan ya kan kalau kayak si penghabis setan kan gelap itu gelap banget loh tapi kameranya bagus anjing gitu overall ya segitu dulu ya tari kematian mungkin kita ketemu lagi kalau filmnya masih ada besok kita mau nonton filmnya Astrid Wallace yang Gaspol Gaspol itu kalau nggak paling yang terdekat masih 2 minggu lagi sih ternyata yang terdekat kita ketemu di film KUTUKAN PETI MATI waduh kayaknya itu adanya di bioskop-bioskop yang tidak biasa itu ya bioskop yang sama dengan yang ini lah ya sekian dulu sampai bertemu di video ADC berikutnya bye